Tidak ada alasan bahwa kita tidak semangat belajar, harus semangat belajar untuk mencapai tujuan hati. Dan saya tetap menyemangati anak bagaimana supaya bisa meraih nilai yang bagus nantinya apa? Bahwa ketika nilai bagus, disertai kepribadian yang bagus akan melahirkan generasi muda yang bagus. Terima kasih telah menonton! 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 Anak-anak semua peserta bersama dari tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tata tertib-tata. Di sini yang harus anak-anak ketahui adalah dibedakan antara tata tertib dengan lingkungan hukum. Maksudnya bagaimana? Cakupannya pastinya beda antara tata tertib dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Kalau tata tertib, cakupannya lebih sempit. Kalau yang hukum, cakupannya lebih lebar. Makanya supaya kita tidak salah dalam memperhatikan, disini saya akan mencoba untuk memberikan ulasan yang sifatnya hanya sebentar saja. Walaupun hanya sebentar, dimohonkan kepada anak semua untuk dapat menyima dengan sesuatu. Oke? Tata tertib madrasa. Saya kira anak-anak sudah sering kali mendengarkan apa itu tata tertib, apa itu aturan, apa itu pengertian-pengertian yang berhubungan dengan lingkup tata tertib. Yang perlu digaris banget disini adalah tata tertib menurut pengertian secara ringkas. Tata tertib adalah aturan yang disetujui oleh suatu lembaga yang bersifat memaksa. Yang bersifat memaksa dan aturan itu untuk masyarakat madrasa. Nah, masyarakat madrasa itu siapa saja tidak hanya berlaku kepada siswa-siswi. Tidak, perlu diketahui bahwa masyarakat madrasa atau masyarakat sekolah itu yang pertama adalah siswa-siswi, yang kedua bapak ibu guru, yang ketiga adalah karyawan, yang keempat adalah termasuk unsur komite madrasa. Nah, disini kenapa tata tertib itu adalah aturan yang disetujui? Sebelum aturan atau tata tertib itu dirilis atau diluncurkan atau diresemikan, pastinya itu akan terjadi suatu perdebatan-perdebatan. Mana yang cocok itu dilaksanakan, mana yang tidak cocok bisa diganti atau dibuat. Nah, makanya disana bersifat disetujui. Yang selanjutnya, kenapa bersifat memaksa? Dengan tujuan bahwa tata tertib diciptakan adalah untuk meningkatkan. Meningkatkan kesadaran seseorang bahwa selama dia melaksanakan kegiatan dimanapun, karena kita ini bicara tentang madrasa, berarti semua kegiatan yang berhubungan dengan madrasa harus ada aturan-aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilakukan. Nah, makanya saya sampaikan lagi bahwa tata tertib adalah aturan yang disetujui oleh suatu lembaga yang bersifat memaksa. Dan aturan itu ditujukan untuk semua warga madrasa atau warga sekolah. Nah, itu adalah pemerintah secara cekat. Nah, tujuan diadakannya tata tertib itu banyak sekali, tapi yang perlu saya sampaikan adalah tiga. Satu, bahwa tata tertib ini dilaksanakan itu untuk apa? Dengan tujuan itu agar tercipta suasana yang kondusik, suasana yang aman, suasana yang menyenangkan. Nah, dan suasana ini tertuju kepada siapa? Kepada siapapun warga madrasa yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, kalau tata tertib ini dijalankan secara sukarela, 100% bahwa semua kehidupan yang ada di madrasa ini pastinya akan terjadi dengan aman, dengan nyaman. Dan hubungan antara peserta didi atau siswa dengan gurunya, guru dengan kepala madrasahnya, guru dengan karyawan, itu pastinya akan sangat kondusik. Itu adalah tujuan yang pertama. Contoh, dikatakan kondusi bagaimana? Karena yang sering buahnya terjadi adalah ketika siswa-siswa ini berangkat tepat waktu. Artinya, kalau di Aliyah itu di Natum Selimit, pastinya jam 7 kurang 5 menit itu sudah berada di lingkungan madrasa. Coba bayangkan misalnya, jam 7 kurang 5 menit itu adalah waktu yang terakhir kita berada di madrasa atau memasuki madrasa. Padahal, aturannya adalah jam 7 kurang 4 atau kurang 15 menit itu sudah harus berada di madrasa. Untuk apa? Untuk mengaji. Coba bayangkan ini, kalau satu madrasa jam 6.45 sudah berada di madrasa. Dan semua siswa-siswa yang sudah hadir melaksanakan kegiatan mengaji di pagi hari. Pastinya, suasana yang terjadi adalah suasana yang sangat sejuk sekali. Pagi-pagi, anak-anak sudah hadir, jam 6.45 sudah ngutuh dari rumah, disini langsung mengaji. Dan itu, saya selalu mengimpikan keadaan yang seperti itu. Karena saya selalu yang diperbantukan di kantor BK. Sampai saat ini, masih ada beberapa anak yang memang datang terlalu. Dan itu, saya pribadi sangat mengganggu. Mengganggu di mana? Di pandangan mata juga mengganggu. Nanti proses perjalanannya KPM juga mengganggu. Tapi lain ceritanya, kalau semua anak itu hadir, jam 6.45 sudah kondisi berbuntu dari rumah sampai disini langsung mengaji. Pastinya suasana sini sangat tenang sekali. Dan mencerpinkan suatu kebudayaan yang sangat luar biasa. Kebudayaan yang religius. Dan itu sangat saya impingkan seperti itu. Ya, masalahnya, bagaimana supaya keadaan yang seperti ini, yang nyaman seperti ini bisa terjadi di lingkungan madrasah. Semua mengganti kepada warga madrasah. Anak-anak yang datang lebih pagi. Bapak ibu guru juga datang. Tidak terlambat, adanya tepat waktu. Semuanya elemen yang ada di madrasah ini harus menjadi satu. Melugur semua adalah untuk madrasah. Kalau semua orang berpikiran seperti itu, saya yakin madrasah ini akan semakin maju dan semakin maju. Itu adalah contoh kecil saja bahwa aturan atau tata tertip yang diciptakan adalah untuk menciptakan suasana yang nyaman, kondisi. Yang kedua, tata tertip diciptakan untuk mengetahui hak dan wajiban. Hak dan wajiban, contoh. Haknya seorang siswa, ketika misalnya. Ketika dia datang pagi, pastinya tidak ada urusan dengan urus surat keterlambatan, urusan surat izin untuk masuk ruang dan sebagainya. Pastinya dia sudah stempel di lingkungan madrasah, terutama di kelasnya masing-masing. Begitu KBS dimulai, tidak ada yang terlambat. Bapak ibu guru juga masuk tepat waktu. Nah, ini adalah contoh hak dan wajiban. Hak dan wajiban bagi peserta didik atau siswa, contoh yang paling simpel saja. Dia berhak mendapatkan pendidikan, pendidikan yang layak. Nah, di sini saya sudah masuk mulai 2005. Perbaikan-perbaikan di dunia pendidikan di lingkungan MA-NUS ini sudah terus dijalankan. Terus dijalankan. Semua alat pendukung, alat pembantu, atau alat bantu pelajaran sudah mulai 100% dilaksanakan. Mulai ada proyektor, mulai ada sol, mulai ada apa lagi yang ada di ruangan yang sifatnya membantu, atau alat pendukung pembelajaran sudah mulai terlambat. Ini adalah hak yang didapatkan atau hak yang wajib kalian terima. Ketika hak ini terganggu dengan kedatangan anak-anak yang terlambat, maka hak itu akan berkurang. Contoh, satu jam pelajaran 40-45 manit. Manakala, anak ini datang atau langsung terlambat di kelasnya, pastinya haknya akan berkurang. Di sana yang dimaksud ketika aturan atau tata-tata ini diceritakan adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban. Ketika anak-anak sudah masuk di lingkungan kelas, ini saya bahasan sekejutnya saja. Di lingkungan kelas, satu adalah berbicara yang baik ketika ada bapak ibu guru yang mengejar. Menciptakan suasana yang benar saat pembelajaran. Dan sebagainya, banyak sekali. Dan itu adalah contoh kecil, hak dan wajiban. Terus yang selanjutnya, nomor tiga. Aturan atau tata tertib ini diceritakan untuk apa? Untuk mengetahui mana saja tindakan yang boleh dilaksanakan, mana yang tidak boleh dilaksanakan. Yang boleh dilaksanakan pastinya hitamnya sangat banyak sekali dan tidak mungkin saya sebutkan. Karena apabila semua tindakan yang bersifat baik pastinya itu boleh dikerjakan. Yang bersifat baik dan tidak mengganggu pembelajaran selama dalam norma-norma atau batas-batas pemajaran. Dan tindakan-tindakan yang tidak boleh dikerjakan. Nah ini yang berlaku di lingkungan emalus lini. Contoh yang sudah, ini saya sampaikan draft yang sudah berlaku atau yang sudah disusul. Guna untuk apa? Untuk menekan tindakan yang tidak sehat. Contohnya ada. Semua tindakan yang tidak baik pastinya di sana akan ada skor yang berimbang. Contoh, misalnya anak-anak ini berbicara atau tinggal laku tidak sopan. Ini ada skor. Melompat pagar ketika anak-anak tetap terlambat atau bolos pulang lebih dulu. Ini melompat pagar pun ada skornya. Merokok ada skornya, Berusaha lingkungan ada skor. Berkelahi, berjudi, minum-minuman keras, mencuri, membawa barang ke larang. Orang tua dibanggil tidak hadir. Dan ini itemnya boi. Dan item-item ini yang harus anak-anak ketahui adalah Untuk akumulasi item-item ini selama satu semester atau sampai kelas 12 nanti Yang perlu diketahui bahwa ketika item ini sudah mencapai angka 0 sampai angka 30 Di sana akan ada surat panggilan kepada wali murid. Angka diatasnya lagi surat panggilan kedua dan mungkin itu disertai skor sing. Di sana akan ada gunung. Dan ini yang perlu adik-adik atau anak-anak ketahui. Apabila skor sudah mencapai 100. Dan ini apabila peserta didik atau siswa-siswi skor sudah mencapai 100. Maka dengan sangat menyesal dan banyak pertimbangan anak-anak akan dikembalikan kepada orang. Dan ini nanti untuk draftnya akan saya sampaikan lewat video ini. Semoga nanti anak-anak bisa mencerna memahami dengan seksa. Jadi tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan adalah nanti ceritanya akan kami sampaikan. Dan kebetulan saya diberbantukan di kantor PK yang perlu saya sampaikan adalah yang perlu dicatang hati. Bahwa tata tertib ini semuanya adalah untuk kebaikan peserta didik. Utamanya ya. Bahwa semua tata tertib ini pada dasarnya nanti endingnya adalah untuk kebaikan peserta didik. Utamanya bagaimana? Kalau peserta didik semangat untuk melaksanakan tata tertib. Pasti disana akan ada suatu tindakan kedisiplinan yang sangat luar biasa. Disiplin tidak hanya di tingkat laku saja. Kalau tingkat lakunya sudah baik pastinya disiplin belajar pasti akan lebih baik. Dan terus baik-baik sehingga nanti capaiannya adalah nanti ketika dia sudah duduk di kelas 12. Dan jangan lupa ketika masuk kelas 12 ini sudah mulai penjenjangan ke pendidikan uti tinggi. Contoh. Semua anak yang ada di nanti selim ini berhak untuk mengikuti senang bebe. Atau seleksi penerimaan mahasiswa. Dan ini adalah kalau ini banyak jalur. Jalur-jalur biasiswa. Jalur-jalur bagaimana saya masuk di perbuatan tinggi tanpa tes. Dan ini adalah kesempatan anak-anak semuanya. Kemarin saya sudah meng-input untuk senang PTN. Dan ini perlu yang anak-anak mulai hari ini ketika masuk di Inang Sulimin harus semangat mulai kelas 10. Untuk rekapan di senang PTN itu 5 semester. Semester 1, semester 2, 3, 4, 5. Semester 1 itu adalah di kelas 10 semester kelas 1. Semester 2 di kelas 10 semester kelas 6. Semester 3 di kelas 11 semester kelas 6. Semester 4 di kelas 11 semester kelas 6. Dan semester 5 di kelas 12 semester kelas 6. 5 semester ini nilainya harus sempurna terus. Kita upayakan bagaimana kita mendapatkan nilai yang sangat sempurna. Nah ketika nilai-nilai ini sudah bagus. Anak-anak ketika mengikuti uji senang PTN berharap lewat seleksi jalur nilai ini bahwa ada beberapa anak. Mungkin 10, 20, 30 kalau saya berharap bisa masuk di jalur senang PTN. Ini adalah harapan kita. Bahwa masuk perguruan tinggi lewat jalur ini adalah sangat mudah sekali. Untuknya bagaimana? Harus semangat belajar. Dan saya amati, saya sendiri mengamati. Selama pelajaran disampaikan secara online, pastinya anak-anaknya akan mengalami suatu kemunculan. Nah kemunculannya bagaimana? Karena mood belajar dia sangat berkuat. Mood untuk meningkatkan kemampuan diri dia sangat berkuat. Dia masih punya iman bahwa ketika pelajar ini harus disampaikan langsung tertarung. Itu betul. Nah masalahnya karena sementara kita mengalami fenomena seperti ini. COVID-19 seperti ini. Dan ini tidak hanya di wilayah putus saja. Se-Indonesia. Bahkan se-dunia melakukan seperti itu. Tidak ada alasan bahwa kita tidak semangat belajar. Harus semangat belajar untuk mencapai tujuan nanti. Dan saya tetap menyemangati anak-anak. Bagaimana? Supaya bisa menilai, bisa meraih nilai yang bagus nantinya apa? Bahwa ketika nilai bagus disertai keperibadian yang bagus akan melahirkan generasi-generasi muda yang bagus. Saya sangat memiliki seperti itu. Bahwa anak muslimit seperti tahun kemarin sudah ada beberapa anak yang masuk di perguruan tinggi favorit di tingkat jala tengah. Saya sangat senang sekali. Dan prestasi ini harus kita tingkatkan lagi. Kalau kemarin bisa 10 anak atau 20 anak, berarti tahun berikutnya harus bisa lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Mungkin demikian itu adalah sekilas tentang tata tertip yang saya sampaikan. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa tata tertip ini diciptakan untuk membentuk karakter, untuk membentuk watak seseorang. Bagaimana dia menjadi pribadi yang disipin. Bagaimana kalau dia disipin pastinya kesuksesan di depan mata. Demikian ibu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga segala kesalahan dan kesilapan dengan materi yang saya sampaikan. Saya sangat pribadi. Mohon maaf setiap saja. Waalaikumsalam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!